Karena Rubiana menyatakan bahwa dia, dia penuh sumpah pocong tidak merek Ya hari ini kami resmi menulis surat kepada Rubiana Mengenai tantangan untuk sumpah pocong Karena Rubiana menyatakan bahwa dia, dia penuh sumpah pocong tidak merekayasa Tidak ada pemukulan ataupun inisiatif pendidikan sendiri ya Itu apabila dia berbohong dia akan tidak diberi kesembuhan atas penyakit Dan tidak diberi kehidupan atas kehidupan kebohongan-kebohongan itu Makanya makna dari sumpah pocong yang kita harapkan adalah Orang itu harus jujur Karena kalau tidak jujur lebih baik nanti Kan kira-kira seperti itu Dan Saka pun siap untuk sumpah pocong masaknya? Tidak salah Kalau Saka, kalau sepengah Saka itu emang tujuan Saka itu Tujuannya apa? Ya semua orang itu terbukang Dan semua orang itu tahu bahwa Saka itu bukan pelakunya Kamu bukan pembunuh ya kan? Bukan Kamu enggak ada hadir di malam pembunuhan itu? Tidak Walaupun Saka sudah bebas dan dihukum 3 tahun 8 bulan Tapi dia yakin sekarang sedang proses peninjauan kembali Tapi karena Rudiana menantau untuk sumpah pocong Saka siap sumpah pocong? Saka siap Pakai tongkat peninggalan yang dicecahkan Dimasukkan ke dalam air yang ada di situ Air sumur di situ Kemudian tersumpah Itu namanya Sumpah Banyu Cis Bahagia banget kalau Sumpah Banyu Cis Sumpah Banyu Cis itu sama dengan Sumpah pocong ya? Iya Sama di rumah Rudiana bersama pengejarannya untuk segera membuktikan keberanian dia Dia menantang Sumpah pocong atau Sumpah Banyu Cis Siap di kota timpon? Siap semua ya? Siap Kalau misalnya mereka gak berani ya itu Saka walaupun tidak ada dia Siap Saka? Siap Kamu yakin? Tak yakin Berani menerima tantangan Rudiana? Kalau Saka itu Cari Saka pribadi Saka berani Oke selamat ya Saka ya Oke Penjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi Gelar bicara yang tajam Ini kan kebohongan dong Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi Serta investigasi yang mengungkap kebenaran Rosi Satu Meja The Forum Sapa Indonesia Malam Nilu Ikuti semuanya Bersama Kompas TV Sampai jumpa di video selanjutnya